selamat menonton dan jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan togang frek software receiver wongkronggalek kali ini kita membahas lagi tentang GX6605S untuk teman-teman pengguna GX6605S tentunya untuk software ini sudah pernah memakai kita lihat dulu untuk informasi dari softwarenya karena disini sangat penting untuk teman-teman bila mana mau gonta ganti software harus diperhatikan dulu informasi dari softwarenya untuk memastikan lagi ya silakan dibuka blognya di MPEGnya pasti tertulis 6605S berarti GOKIN yang digunakan ya jadi jangan sampai mengambil software tanpa mengetahui software apa yang ada di receiver jadi sayang kalau resipernya rusak cuma gonta ganti software akhirnya salah ambil dan akhirnya menjadi mode on ke tanto logo atau mungkin mengalami gendala panel padam remote tidak berfungsi jadi untuk teman-teman pengguna GX6605S tentunya disini untuk basic dari GX ini banyak basicnya jadi tetap harus berhati-hati walaupun softwarenya sudah saya review aman tetap harus berhati-hati sesuaikan saja dengan kebutuhan ya jangan gonta ganti software cuma melihat tampilan ikon atau tampilan info skin dan info barnya yang bagus buru-buru ngambil software sebelumnya silakan teman-teman ditonton videonya sampai selesai jadi video reviewnya ini silakan ditonton sampai awal dari awal sampai akhir ya biar tahu kekurangan dan kelebihan apa saja yang ada di softwarenya kali ini akan saya teruskan dari software ini ya software ini akan saya replace kembali ke software berikutnya disini sudah saya siapkan untuk softwarenya seperti teman-teman lihat disini akan saya update di software basic e-strong jadi untuk teman-teman bila mana memakai software ini mungkin tidak perlu downgrade bisa mencoba melanjutkan ke software ini disini untuk softwarenya sudah saya simpan ini ini untuk nama softwarenya GX6605S20202525HD2024 ya ini untuk softwarenya nanti kita replace ke sini ya jadi untuk tampilan ikon sebelumnya seperti ini ya mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan software ini ini ingin ganti lagi ya ingin ganti lagi silakan ambil softwarenya seperti biasa saya cantumkan di dekapsi video oke ini ya untuk tampilannya sebelum saya update ke software berikutnya untuk teman-teman kalian yang baru menemukan video ini silakan didukung dengan pencet tombol subscribe jangan lupa mengatikan tombol loncengnya biar dapat notifasi atau tidak ketinggalan video-video terbaru karena channel ini sudah dikemas dan dirangkum berbagai jenis software receiver mulai dari K5S dan KOS GX6605S untuk Gwokin monta G untuk segi box A1 new segi box A1 plus untuk rekomendasi kapisen ada juga naik parabola masih banyak lagi sobat-sobat yang sudah dioplek di channel ini ini tentunya silakan di tonton dulu videonya ya silakan di tonton videonya dari awal sampai akhir ini biar tahu kekurangan dan kelebihan apa saja yang ada di softwarenya oke seperti teman-teman lihat mungkin sudah menggunakan software ini untuk melanjutkan ke software berikutnya disini sudah saya simpan softwarenya mungkin tidak memakai jamu seperti biasanya ya kalau memakai software yang tadi kita coba replace saja ke software yang ini ya seperti biasanya kalau proses sudah mulai berjalan untuk teman-teman hindari mati lampu listrik ini biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kesalahan update software disini akan mengakibatkan mode on kecantar logo mata merah remote tidak berfungsi panel padam dan lain sebagainya jadi teman-teman tetap harus berhati-hati melakukan update software ini untuk yang belum paham tentang software receiver ini silahkan disimak-simak videonya ya silahkan disimak dulu videonya sampai mengerti tujuan apa menggunakan software receiver ini untuk update software ini biar tidak ada kesalahan jadi silahkan ditonton videonya sudah memasuki logo seperti teman-teman lihat tadi dan sekarang untuk kita lihat dulu untuk tampilan disini skinnya dan infobarnya seperti teman-teman lihat ya tampilan skin dan infobarnya oke kita lihat dulu untuk tampilan ikon dan kita lihat untuk informasi dari softwarenya kita masuk ke informasi dari softwarenya seperti teman-teman lihat disini seperti teman-teman lihat disini seperti teman-teman lihat disini untuk informasi dari softwarenya ini V1.9.9 perhatikan untuk software hardwarenya GX6605S tanggal update tanggal 9 di bulan 5 ya 2024 oke kita lanjut untuk mengkonekkan wifi nya oke seperti biasanya untuk tutorial gimana cara mengkonekkan wifi ini sudah pernah dan sering saya kasih tutorialnya ya disini sudah saya konekkan seperti teman-teman lihat ini sudah ada checklistnya berarti sudah terhubung dengan wifi atau hotspot api jadi untuk teman-teman bila mana tidak mempunyai wifi bisa menggunakan hotspot api oke selanjutnya kita lihat dulu untuk di menu update disini untuk eh update software bila mana teman-teman mau update mau melanjutkan ke software berikutnya ya seperti teman-teman lihat disini ada juga eh untuk internet update internet update disini ya untuk internet update kemarin ada yang bertanya untuk update selanjutnya ya untuk internet nah disini udah list nah seperti teman-teman lihat ya disini oke kita lanjutkan ya kita lanjutkan untuk melihat untuk YouTube nya dimana apakah untuk YouTube nya ini berfungsi apa enggak ya kita coba resek untuk YouTube nya ini seperti teman-teman lihat disini eh nampak eh ini ya kita coba saja ya biar teman-teman enggak penasaran nah seperti ini ya sudah kebuka jadi kalau teman-teman suka nonton YouTube di receiver ya silahkan menggunakan software ini ya ini YouTube nya lancar seperti teman-teman lihat yang jelas untuk eh internet juga harus lancar jangan sampai internetnya ini naik turun naik turun biar nggak loading loading ya seperti teman-teman lihat disini kelihatan lancar ya untuk nonton YouTube nya di beberapa Hai nah seperti ini ya nah ini kebuka jadi teman-teman lihat disini oke jadi untuk teman-teman silahkan yang pengen eh nonton YouTube di receiver dan juga ada beberapa ikon disini kita masuk saja dulu ke program dimana menu program ini ada TV channel untuk ngurut-ngurut ya untuk menyusun channel dari satu mulai satu ke sepuluh dan seterusnya oke lanjut saja kita ke ini untuk radio ya untuk radio dan ini untuk penghapus semua channel kita lanjut ke menu searah ini untuk setting antena dimana teman-teman bila mana mau scan eh salah satu satelit mungkin kita coba ke menu satelit listnya ini ini saya sudah di taikom 8 jadi untuk teman-teman pengguna GX0005S ini yang belum tracking di taikom 8 ya ini untuk taikom 8 nya silahkan menggunakan software ini untuk sebagai panduan untuk panduan tracking Oke kita coba untuk scan di satelit ini ya jadi kalau teman-teman mau scan di salah satu satelit ya silahkan diperhatikan untuk pengaturan antena karena saya menggunakan ku band menggunakan lnb frekuensi ini ini universal ya universal 9750-10600 ini untuk port diseknya ya sesuaikan dengan diseknya masing-masing disini biasa yang digunakan 4x1 ya saya gunakan port 2 oke langsung saja kita geser ya ini silahkan digeser untuk setat searah ini silahkan digeser-geser kita menggunakan blint saja ya Nah seperti ini kita ambil tv-nya saja ini biar memori dari resiper ini tidak penuh ya jadi silahkan disekan diambil tv-nya saja untuk radionya abaikan ya oke langsung saja kita skan mungkin video skan ini saya skip-skip biar video tidak terlalu panjang ya nantinya jadi untuk teman-teman silahkan disekan ulang untuk yang belum tracking di taikom 8 untuk derajat 78 derajat arah kemiringan ke barat silahkan tracking memakai lnb ku band mungkin untuk memakai c band mudah ya untuk trackingnya ini jadi silahkan teman-teman mencoba memakai ku band kita tunggu saja sampai sekarang ini selesai sampai 100% ya mungkin kita skip dulu kita tunggu saat silahkan teman-teman kalau sekan satelit ini silahkan ditunggu sampai 100% sudah mencapai 75% kita tunggu saja sampai 100% ya sampai muncul semua saat muncul channelnya semua mudam muncul ya di sini saya mendapatkan 404 channel 404 channel ini biasanya lebih ya biasanya 400 lebih di sini karena anginnya kencang ya jadi tidak semua masuk ya untuk teman-teman jika tidak masuk semua ya silahkan dimasukkan manual oke Transponder kita langsung kita simpan ya seperti ada notifikasi no new channel in font ini kita oke saja untuk menyimpan ya oke dan juga disini untuk menu ada beberapa menu ini silahkan untuk yang teman-teman pemula mungkin kebingungan silahkan di recheck-recheck ini Transponder yang baru kita scan tadi ya ini Transponder nya ada 17 mungkin tidak semua masuk ya silahkan dimasukkan secara manual untuk Transponder nya atau disekan ulang lagi oke masuk ke menu sistem di mana menu sistem ini ada bahasa ada beberapa bahasa tentunya ini bahasa Inggris dan Arab ya untuk bahasanya jadi sesuaikan saja saya gunakan bahasa Inggris disini ya oke ada juga menu time setting ada trimmer AV ini untuk AV nya ya silahkan diubah-ubah silahkan digeser ke kanan atau ke kiri ya ada log ini untuk passwordnya jadi jangan tidak perlu diubah ya untuk passwordnya ini karena kalau diubah nanti setiap menu bisa mau buka menu-menu ini akan minta password ya kalau dibuka jadi tidak perlu di konekkan oke kita ke OSD ini untuk transparansinya kita nolkan saja kita kosong ini biar nampak jelas untuk skinnya oke untuk color disini untuk color mengubah warnanya ya dan disini juga ada victory reset untuk mereset semua yang ada di pengaturan yang ada di receiver ya jadi silahkan di kalau mau mereset lihat ya oke kita masuk ke USB ini untuk seperti biasa menu-menu di G605s ini ada menu video musik ini yang jelas harus disimpan di plastik ya oke kita lanjutkan dan juga untuk di menu-menu atau di ikon ini silahkan di recek-recek ya silahkan di recek-recek selebihnya silahkan di cek ya nah ini untuk seperti teman-teman lihat disini masih berputar-putar atau loading ya masih loading-loading seperti teman-teman lihat disini silahkan di coba ya nah ini loading-loading seperti ini ya loading silahkan di recek-recek oke kita lihat lagi untuk tampilan disini untuk tampilan skin dan evobar nya yang jelas ini sudah zoom signal untuk teman-teman kalau mau tracking menggunakan software ini lebih gampang ya dilihat dari jarak jauh silahkan yang pengen mencoba dari GX6605s ini subscriber lover dimanapun berada yang sudah support sudah mendukung channel ini saya ucapkan banyak terima kasih semoga menjadi amal yang barukah bertambah rezekinya bertambah melimpah dimudahkan segala urusannya untuk teman-teman sekali lagi yang belum dukung channel ini silahkan didukung dengan pencet tombol subscribe jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya jadi untuk teman-teman yang pengen gunta ganti software alangkap taiknya mempunyai resiper sakti sebagai alat flashnya bukan berarti software semua software bisa digunakan ya jadi untuk resiper sakti ini untuk alat flashnya bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kesalahan update ini mengakibatkan mode on kanto logo dan lain-lainnya ya jadi paling tidak mempunyai alat flash untuk alat flash sendiri bisa menggunakan HP bisa menggunakan laptop ya oke sekian dari saya semoga software kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang pengen ganti lagi ya silahkan menggunakan softwarenya ini basic dari istrong ya basic dari istrong saran saya untuk teman-teman sebelum update software tetap harus berhati-hati tonton dulu videonya sampai selesai biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kesalahan update software disini akan mengakibatkan berbagai masalah di resiper untuk yang belum tahu apa tujuan update software ya silahkan disimak-simak videonya sampai selesai silahkan disimak biar tahu tujuan apa untuk update software resiper ini jadi resiper teman-teman mungkin eh sudah lama dipakai bertahun-tahun dipakai untuk YouTube nya tidak bisa berfungsi tidak bisa digunakan ya silahkan ganti software nya ya jadi untuk resiper lama menjadi kekinian untuk tampilan ikonnya tampilan info bar nya tampilan skin dan lain sebagainya Oke sekian dari saya semoga bermanfaat terakhir Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh